Dalam serangan Sabtu 13 April, Iran disebut berhasil menyerang reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun Israel diduga menyembunyikan dampak kerugian tersebut. Lantas inilah detik-detik mencekam diduga belasan drone Iran sukses menyerang reaktor nuklir Israel. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial pada Minggu 14 April. Dalam video itu terlihat belasan proyektil yang terlihat seperti bola api memenuhi langit Israel. Belasan drone Iran itu disebut menargetkan reaktor nuklir Israel yang berada di Dimona. Namun memang sayangnya tak diperlihatkan secara jelas ledakan di reaktor nuklir Dimona akibat serangan drone Iran. Meski begitu, seorang-seorang penelitisi spealis perang, Vyalkov mengklaim serangan tersebut berhasil. Dikutip dari tribunews.com, Vyalkov mengatakan pasukan Iran menyerang tiga pangkalan utama Israel, di antaranya Hermon, Nefatim, Ramon. Sementara Israel mengklaim hanya pangkalan Nefatim yang mengalami kerusakan ringan. Vyalkov-PU menjelaskan Israel bohong soal kerugian yang dialami seusai serangan Iran. Tak hanya ketiga pangkalan yang hancur, reaktor nuklir di Dimona juga diserang Teheran. Pihaknya menjelaskan citra satelit menunjukkan satu serangan mengenai salah satu struktur di reaktor nuklir hingga dua serangan di sekitar pangkalan. Pihaknya menjelaskan Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.